Bapak Ketua Umum 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 Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Penghulu Kampung Ipang Baru yaitu Bapak Bartoma Ahmad Zani mudah-mudahan memberikan motivasi juga semangat khususnya bagi Pak Dewan untuk menyalurkan asbariasinya ke bawah, begitu Pak ya Selanjutnya kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PCPKP Kabupaten Asia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhtarong, kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasafiruh wa na'udzubillahiminsuri ambusina wa minsa yati'a'umma'lina mayadilah balamudillalah wa mayyutili balahadiyalah inshallahillahi lallahu wa inshallahillahi muhammadun abudhu wa rasulullah nabi ya ba'anda Selanjutnya kita hormati Pak Anggota DPRD Provinsi Riau, Pak Haji Sikianto Beliau juga adalah pendahara wilayah PKP Provinsi Riau beserta segenap rombongan yang beliau bawa Kami hormati Pak Rokman, laku anggota DPRD Kabupaten Siak Dapil 2 Merwati Pak Jamat atau yang wakili yang kita banggakan Kita melihatkan Pak Penghulu Kampung Bumpang baru Alhamdulillah, luar biasa Sambutan, ngulak wismuak nabi kades, nyalon diwan Kami tak tako ni, harus seperi uti Kasihan masyarakat, masyarakat masih sayang sama Bapak Kami hormati segenap tokoh masyarakat Kemudian tokoh agama yang berhadir pada kesempatan hari ini Ada Pak Dadang, Alhamdulillah Ini auranya sudah kelihatan untuk dua kursi di Dapil 2 Alhamdulillah Pak Dalang dan segenap dajaran grup Setio Budoyo Luar biasa Maaf semua tidak sebut satu-satu Alhamdulillah Syukur kehadiran Allah SWT Walau dan salam Kita lanjutkan keadaan malam Bisa maaf, salam Allah SWT Bapak dan Ibu semua Terima kasih atas kesempatan ini Selaku Ketua BPC terutu agenda Pak Haji Sugianto ini Saya sudah Mengikuti bukan hanya kali ini saja Beliau berbagi di dua Dapil antara siak dan pelawan ini Dengan aspirasi dan pokok pikiran yang sudah direbut Dari anggaran APBD Provinsi Riau Yang disalurkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Siak Itu luar biasa Pak Baik dari alat pertanian Dari pomben untuk tanen Terus ternak dan lain-lain Itu saya sudah Ketahui luar biasa Jadi Alangkah sayangnya Ketika nanti beliau menuju Senayan Dan insya Allah jadi Kegiatan yang selama dilakukan itu terputus Sayang Pak Tengba Sayang ya Berarti harus ada Ngelanjutkan Ini ada Kandidat yang akan maju Di samping saya itu ada Ibu Aduh Ibu Ernie Yang Pak Tenggianto menargetkan untuk Dapil siap pelawan Harus peluru kan Nah Harus peluru Artinya memang harus kerja ekstra Apa yang harus kita buat Untuk mendapatkan fungsi di JPMB Provinsi Kenapa harus banyak Jadi Harus berestafet Sayang ketika Peluang yang sudah kritis oleh Pak Haji Tenggianto ini terputus Makanya Tentu sebagai ketua DPC Saya berharap Jukungan Para-para pokok Para masyarakat Rokok semua Ayo Sama-sama Kita lihat yang nyata saja Pak Benar kata Pak Penghulu Ya kan 100 ribu 200 ya 10 ribu Rokok es Lawew 30 ribu Nah itu lusen 35 ribu Untuk geram bungkus Habis di situ Tapi ketika investasi diberikan kepada anggota DPRD yang benar Maka salah satu wujudnya adalah Ya ingin datang Setengah miliar Saya tanya Pak Gia Tenggianto Kora Kofuner Kofajir Kaya ini Kaya Bulaanku Senggup Aka desktop Selain ku iri Nah ini kan bisa dipolah Masyarakat Wah iya Nah jadi begitu Pak Setengah miliar Pak Nah jadi oleh karenanya Tentu Bagaimanapun Ceritanya Untuk Profit pusat Senayan Provinsi Kemudian kabupaten Ini Uang-uang ngedili Orang-orang kita sendiri ya Bagaimanapun harus kita Upayakan Mendapat pusi di DPRD Saya pikir Itu Dan Untuk Kegiatan Sebenarnya Tadi Pak Pengeluh Nyampaikan Buana Makmur Ke Empang baru Buana Makmur Saya kemarin Masih Buah PPIS Ada ingat Dengan Nah hari ini Sebetulnya Lagi banggar ini Pak Lagi membahas Banggar Dan tadi Saya WA PU-nya hampir Masuk ke ruangannya Satu dinas Saya gelisah ini Ada banyak Pekerjaan yang saya kawal Yang harus kita Dealkan di Banggar Pak Dua PPS kan baru Rencana dan Dealnya nanti Di Banggar ini Nah saya informasikan APBD kita Alhamdulillah meningkat Dari 22 sekian kemarin Jadi 24 432 Jadi Kadang-kadang kan 300 sekian miliar Yang kita genjet Sama-sama Tawan-tawan Banggar Dengan Beberapa pihak Target kami kemarin 3,6 Eh 2,6 Targetnya Tapi memang Mentok Kita berharap Di 2,5 Sama saja Mudah-mudahan Dibanggar Ini nanti Bisa terbahas Di 2,5 Ini sudah Peningkatan Di Kalau provinsi Jelas itu 10 triliun Pak Gento Dila Siti Mas 10 Ura cukup Aku lagi bagi Waduh Mulakan Aku tak Ngerebut 2,500 triliun Nah Jelas Setelah Gowen Sia Ini Luar biasa Pak Gento Enggak usah Kewatir Milih Lain Salah Lese Target beliau Itulah biasa Saya ngerti Dan Kita buktikan Nanti Kami ada Satu Pak Ketua kami Dbw itu Di Dapil 2 Satu tahun Anggaran Beliau itu Membawa Untuk jalan Di Tendilang Itu saja 130 Sekian Milyar 137 Milyar Itu untuk Infosur jalan Belum Lain-lain Sangat luar biasa Untuk di Senayan Makanya Ketika disana Dibangun Saya berharap Minta Kemarin Ketua Ketua Dibagi Tadabil Tau Satu Ya gimana Ketua Ya bisa Tapi Sidi-sidi Itu lah Lampu PLD PJ PJ UTS Itu berapa Itu lah Semenisasi Ya itu Kulit kacang Sangat kecil Makanya Harus ada Keterwakilan Anggota DPR DPR Kita Dan itu Berkomitmen Dari PKB Siap Dukung Siap Berjalan Mengembangkan Suara Karena Bukan hanya Siap Siap Menang Ada Tujuh Kabupaten Kalau enggak Harus Beliau Kejar Sama-sama Dan Pokok Pikiran Bilo ini Bagian kecil Tiga Kabupaten Lain Sama Dibagi Inilah Kesirusan Dari PKB Kadar-kadar PKB Yang sudah Duduk Dan berkomitmen Untuk Bagaimana Mengembangkan Kalau yang Dipikir Pribadi Kurang-kadar Tetapi Bagaimana Hati Dan Niat Sudah Sudah Terpicu Sudah Masuk Kerana Politik Sudah Melihat Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Makanya Terpanggil Terus Seperti Saya Juga Dulu Saya PNS Ngapain Saya Tinggalkan PNS Baru Berpolitik Orang Gena Orang Gena Hati Orang Pasti Duduk Atau Tidak Saya Harus Berhenti Dari PNS Dan Masuk Di DPRD Berjuang Alhamdulillah Ket 2004 Sama SAK Kepilih Terus Kenapa Karena Pusutan Pusutan Jatim Kita Setelah Menyat Begitu Banyak Kurangan Begitu Banyak Pesualan Yang Harus Kita Sembatan Pak Penghulu Pak Caman Ketika Pemerintah Tidak Bisa Berbicara Banyak Ketika Bupati Bilang TAPD Bilang Tidak Anggaran Tapi Ketika Berhadapan DPRD Lalu Kone Anggaran Berbeda Berbeda Ketika Struktural Dengan Bapak Esekutif Dengan DPRD Oleh Karena Wajib Terus Ada Anggota DPRD Yang Mengerti Dengan Kebutuhan Sepikir Itu Terima Kasih Semua Pak Yai Sumeri Yang Sudah Beri Waktu Kepada Semuanya Insya Allah Berkomitmen Saya Pengen Setiap Dua Ini Sesuai Dengan Capilnya Dua Kursi Untuk PKB Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Sambutan Yang Yang Bapak Muhtarong Selaku Ketua PC PKB Kabupaten Siak Dan Saya Ucapkan Selamat Berjuang Untuk Menuju Provinsi Juga Ibu Ibu Selamat Selamat Berjuang Untuk Menuju Provinsi Mudah-mudahan Beliau-beliau ini Bisa Mewakili Kita Semua Kami Butuh Tangga Demi tangga Untuk Naik ke Atas Jadi Itu Yang kami Perlukan Masyarakat Juga Memerlukan Semua Pembangunan Ataupun Intraproduktur Dari Bisa Untuk Dibangun Lebih lanjut Demikian Dan Selanjutnya Sambutan Yang ketiga Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Haji Sukianto Esha Sekaligus Serah terima Wheel Tractor Kepada Ucap Tunas Mandiri Kampung Empang Baru Kepada Beliau Bapak Haji Sukianto Esha Kami Persilahkan Matur Nubur Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama kita Hormati Si kecil Lincah Dan Teringinas Bapak Terpahla Desa Empang Baru Kecil Tapi Teringinas Pak Betul Betul Pak Betul Betul Empang Baru Saya yakin Kedepan Lebih maju Betul 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 Jangan Betul Kemudian Yang saya Hormati Ada Anggota DPRD Kabupaten Siak Bapak Mutarom Selaku Ketua DPC Sekaligus InsyaAllah Mau Naik Pangkat Nah Kemudian Ada Bapak Rohman Juga Anggota DPRD Kabupaten Siak Dari Transi PKB Bapak Camat Atau Yang Mewakili Ada Pak Tidak Ada Ibu PPL Dan Dari Pertanian Ada Oke Sintenam Ini Bu Aisyah Fauziah Orang sini Atau Orang sana Orang sini Orang sini Yang Saya Hormati Kemudian Ada Bapak Ketua Lampung Riau InsyaAllah Beliau Calon DPD Juga Saya Geret Kemana Mana Biar Nampingin Saya Nanti Di Senayan Kemudian Ada Ibu Hermie Berdiri Lu Kalau Di Provinsi Itu Kita Tidak Pernah Punya Buna Makanya Ibu Ini InsyaAllah Juga Akan Mencalonkan Menjadi Anggota DPD Provinsi Barat Pak Tarong Kebetulan Saya Ditargetkan Dua Kursi Siak Pelelawan Itu Mungkin Pak Kemudian Ada Calon Lagi Pak Ustadz Dadang Pak Ustadz Dadang Ini Juga InsyaAllah Akan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD Keputensia Dari Dapel Lebih Dalam Sini Oke Karena Target Pak Ketua DPC Juga Dua Kursi Bertahan Pak Dewan Ya kan Dan Ditambah Satu Lagi Kalau Bisa Tiga Bisa Tidak Pak Mutarum Tidak Berat Dapat 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 Kalau Bisa Tiga Minimal Dua Kemarin Dua Hampir Kurang Sikit Kemudian Ada Pak Marsidi Harapanku Belum Nyalon Tapi Pulang Dari Sini Wajib Nyalon Oke Oke Berdiri Pak Nah Beliau Wajib Nyalon Kita Paksa Kemudian Bapak Bapak Ibu Seluruh Tamu Undangan Lepil Khusus Jaranan Setiog Budoyo Dan Kelompok Jaranan Yang Lain Yang Tadi Diminta Suruh Tinggalin Kenong Pak Ini Pak Pak Lura Yang Belikan Kenong Nanti Pak Lura Nah Ditugas Tadi Dilempar Ke Saya Saya Lempar Ke Pak Lura Yang Belikan Kenong Nanti Pak Lura Oke Dan Ketua Ketua Kelompok Tani Tunas Kelompok Udja Tunas Mandiri Yang Lagi Berbahagia Bersyukur Kita Kepada Allah Dengan Mengucap Alhamdulillah Bersolawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Mengucap Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Semoga Kita Diakui Sebagai Umat Dan Kepada Diberi Safanya Amin Allahumma Saya Enggak Panjang Panjang Pak Kalau Tadi Sudah Dikampanye Kan Ya Alhamdulillah Nenggak Nileh Aku Ya Gebar Ketan Ketua 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 Tahun Depan Bulan Ini Ada Kelompok Sapi Sini Enggak Kan Insya Allah Kalau Tidak Ada Aral Melintang Nanti Tak Kasih Kelompok Sapi Lagi Disini Akhir Desember Mudah Mudahan PMK Ini Selesai Kemarin Dan Sapi Segera Datang Sudah Lagi Dicek Darahnya Di Jawa Timur Untuk Datang Ke Desa Ini Pak Pak Penghulu Dirawat Gak Terawat Cumpet Rebutan Tahun Depan Insyaallah 300 meter Yang itu Bilang Tadi Selesai Pak Penghulu Yang Semenisasi Tadi Yang 300 Meter Tahun Tahun Depan Selesaikan Enak Kelompok Pedus Enak Kelompok Pedus Satu Kelompok Tahun Depan Gak Ngerti Sampai Seng Ngintuk Seng Pertengkut Dibagi Seng Adin Pakai Loh Sapi Semenisasi Traktor Ayam 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 Orang Enak Orang Enak Ya Orang Kaki Aneng Kini Tahu Loh 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 Sambul Sambul Oke Insyaallah Pak Untuk Desa Empang Baru Ini Tahun Ini Tahun Depan Ya Akabat Saya Dulu Pernah Kampanye Nyoblo Saya Gak Saya Kasih Duit Tapi Akan Saya Kasih Aspirasi Saya Kasih Bapak Ibu Ya Kan Kemarin 100 Ribu Saya Dapat Suara Berapa Pak Diham Baru 530 530 Kali 100 Ribu Duit Coba Ditung Saya Kejutan Oke Pak 530 Waktu Aku Nyalon Ibu Saya Kasih Bapak Saya Kasih 100 Ribu Saya Cukup Meluarkan Duit 50 Juta Yang Tak Sebut Mau Duit Pak 500 Semanisasi Rung Atus Sampi Rung Atus Sangat Atus Pedus Satus Semiliar Pak Oke Apa Duit Pak Oke Oke Nah Nah Harapan Saya Sesok Yoh Paling Selanjutnya Bersangku Sitok Wailah Pak Nah Esok Kapeng Karena Sesok Aku Lui Akeh Menek Anggarannya Kalau Saya Jadi DPRRI Insyaallah Gak Cuman Satu Ini Mohon Maaf Teman-teman Dinas Dari Kabupaten Ini Mungkin Kejutan Kan Ya Betul Ya Gak Nyangka-nyangka Bisa Ngasihkan Nah Apalagi Kalau Besok Saya DPRRI Gak Perlu Ujah Pak Cuman Kelompok Tani Kalau Provinsi Masih Pak Ujah Nah Besok Kalau Disini Ada Lima Kelompok Tani Ya Betul Lima Simpel Kalau Itu Dan Disini Saya Konsen Saya Konsen Dan Insyaallah Saya Tidak Pernah Mengingkari Apa Yang Saya Dila Gak Susah Kalau Cuman Lima Ratus Juta Kali Lima Nah Manfaatnya Buat Apa Saya Mohon Maaf Teman-teman Pertanian Dan Teman-teman Ujah Saya Sampaikan Mungkin Kalau Ternak Itu Banyak Yang Mati Nanti Dan Banyak Dijual Satu Satu Saya Pengen Konsen Di Peralatan Saya Pengen Konsen Di Peralatan Ujah Kelompok Tani Supaya Apa Ini Nanti Juga Bisa Bermanfaat Buat Masyarakat Oke Hari Ini Ujah Ini Yang Menjadi Anggota 20 Kalau 20 Dapat Pekerjaan Namanya Ujah Itu Dapat Hasil Nah Hasilnya Mohon maaf Saya Minta Boleh Secara Aturan Enggak Boleh Tahu Saya Tapi Belikan Beras Belikan Yang Lainya Belikan Kenong Kenong Termasuk Pak Belikan Kenong Ya kan Untuk Saudara Saudara-saudara Kita Yang Punya Kebudayaan Ada Masyarakat Miskin Yang Gak Bisa Makan Ada Masyarakat Yang Tidak Bisa Beliseng Ketika Membangun Rumah Makanya Ini Jeklola Salah Satu Saya Minta Itu Minta Kasihkan Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Bisa Menikmati Kalau Saya Loskan Saja Yang Senang Ya Ujanya Saya Gak Mau Yang Milih Saya Orang Sekampung Orang 500 Kalau Cuma Saya Diamkan Saja Yang Senang Ya Ujanya Betul Gak Kasar Pak Ujanya Saya Agak Kasar Sama Dimana Mana Gitu Juga Nah Bayangkan Kalau Saya Nanti Bisa Naruh Empat Kombek Traktor Kalau Sebulan Mereka Dapat Duit 50 Juta Saya Dikasih 10 Juta Saya Dikasih 10 Juta Dikasih Dalam Bentuk Catetan Kemudian Saya Ngomong Lagi Cari Orang Miskin Yang Diri Embang Baru Kasih Mereka Beras Kasih Mereka Pekerjaan Dan Yang Lainya Kasih Mereka Modal Usaha Kalau Kali Kali Pak Pak Kali Ketambah Empat Lagi Berarti Lima Berarti Lima Juta Lima Juta Itu Bisa Menyelesaikan Berapa Keluarga Apakah Yang Saya Manajemenkan Itu Salah Enggak Kan Kecuali Duit Itu Saya Minta Saya Kantongin Saya Salah Dan Ini Berlaku Bu BPR Ke Bunur Raya Dan Yang Lainya Karena Kalau Enggak Saya Dibukan Yang Nikmati Uja Kesenengan Kalau Ada Nanti Kesenian Dapat Bagian Pak Penghulu Tadi Pak Penghulu Tolong Dicek Juga Ada Sedikit Rezeki Sisikan Belikan Kenong Karena Mereka Juga Ngoblos Saya Belikan Kenong Gitu Tadi Sapa Tahu Ada Tinggalan Kenong 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 Ini Tidak Bisa Di Anggarkan Itu Masalah Gitu Jadi Seperti Itu Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Saya Enggak Janji Mulu Pak Kalau Saya Jadi Insya Allah Kalau Lima Ini Pak Enggak Susah Kelompok Tani Dibikin Nanti PPR Dikasih Saja Enggak Apa-apa Kasih Kelompok Tani Karena Ini Kan Bisa Kerja Di Desa Lain Desa Lain Nah Harapan Saya Juga Nanti Kalau Disini Kita Bikin Manajemen Sepertu Jadi Biasanya Kelompok Itu Kalau Ada Duitnya Bubara Inilah Tugas Pak Kepala Kampung Dan Teman-teman Supaya Pak Dengan Adanya Pembagian Pembagian Itu Tertik Ya Yang Kerja Kedap Dikaji Kas Untuk Uca Untuk Meremajakan Apa Itu Alat Juga Ada Kasnya Nambah Lagi Yang Lain Yang Mending Manajemen Orang Dikasih Sepuluh Traktor Kalau Manajemen Buru Dati Dati Bangke Pak Besit Tua Saya Contohkan Di Bunga Raya Itu Banyak Seperti Ini Jadi Besit Tua Tapi Yang Saya Kasih Tidak Jadi Besit Tua Berjalan Mereka Kenapa Tolong Kasnya Uca Untuk Membagusin Alat Ada yang Rusak Yang Kerja Dibayar Ya Kan Kasnya Berapa Untuk Membagusin Rusak Langsung Dibetulin Kan Bisa Kerja Lagi Alhamdulillah Di Dungaraya Sudah Ada Kompen Lima Saya Tambah Lagi Lima Sepuluh Berjalan Masyarakatnya Berjalan Paling Laporan Pagi Saya Bagi Beras Pagi Saya Bantu Untuk Musola Di Sana Pagi Di Sana Ada Orang Yang Rumahnya Jelek Mau Beliseng Tidak Ada Nanti Harapan Saya Di Di Bik Pak Di Sana Jalur Sana Ada Orang Yang Tidak Punya Loh Bagaimana Kalau Kasnya Ini Kita Ambil Sedikit Untuk Bantu Boleh Boleh bukan Boleh Untuk Kesejahteraan Makanya Perlunya Manajemen Seperti Itu Nah Jadi Harapan Harapan Saya Depan Itu Kalau Masalah Saya Pak Ya Tinggal Garis Tangan Sajalah Alhamdulillah Saya Mulai Menjadi Anggota Dewan Ya Saya Bisa Ditanggungkan Ketika Bapak Bapak Semua Yang Hadir Ini Nyoblo Saya Kemarin Kayaknya Enggak Sia-sia Saya Tidak Cari Kaya Pak Kalau Saya Cari Kaya Ya Saya Makan Sendiri Dulu Saya Sudah Alhamdulillah Sudah Merasa Cukup Walaupun Umur Saya Baru 40 Tahun Tapi Saya Ya Biasa Dari Dulu Kita Ketemukan Gini Pak Gaya Aku Biasa Wai Pak Gaya Pejabat Saya Gak Pernah Bergaya Pejabat Sampai Ke rumah Ya Monggo Mau Ketemu Saya Dimana Saja Boleh Saya Insyaallah Tidak Akan Merubah Penampilan Jadi DPRRI Nanti Saya Seperti Ini Saya Akan Tunjukkan Bahwasannya Keterwakilan Masyarakat Itu Berguna Untuk Masyarakat Karena Saya Tengok Hari Teman DPRRI Seperti Orang Ming Rampah Lima Tahun Sekali Datang Setelah Itu Setelah Jadi Empat Tahun Gak Datang Lagi Boroboro Empang Bari Saya Sudah Buktikan Saya Nyalam Pertama Sampai DPRRI Nomor Saya Gak Pernah Ganti Siapapun Telepon Saya Angkat Kalau Nggak WA Saya Balas Dan Alhamdulillah Sudah Sudahlah Bapak Nanti Bisa Merasakan Siapun Tidak Ngomong Capek Tapi Demi Masyarakat Bukan Niat Nawa Itu Saya Pengen Banti Masyarakat Alhamdulillah Pelan Pelan Sudah Mulai Bisa Merasakan Di Bukan Kalau Periode Pertama Mohon Maaf Nggak Banyak Yang Dapat Disini Ya Nggak Ada Karena Dulu Saya Tidak Dikasih Proposal Mohon Maaf, kalau sekarang makanya si kecil ini lebih lumayan cintanya. Karena datangnya alat, datangnya bantuan adalah bentuknya pengajuan. Dulu saya enggak dikasih pengajuan kok Pak. Ya mohon maaf, mohon maaf. Enggak nyampe sini tapi yang lain nyampe. Desa lain, desa sini ya enggak dapat. Itu di priori saya pertama. Karena Pak, tidak ada pengajuan. Mohon maaf, saya enggak mengulang yang lalu ya. Tapi saya apresiasi kepada Pak, Kepala Desa hari ini yang mau memberikan satu pengajuan untuk bantuan yang ada di sini. Datangnya bantuan adalah bentuknya proposal. Tapi tahun depan insya Allah, tahun depan, tahun depan lagi enggak perlu proposal. Di sana itu kayaknya tinggal tebar saja. Betul Pak PPL ya? Karena nanti kaget-kaget, oh datang dapat dua, tiga, yang biarin saja. Yang penting dimanfaatkan dengan bagus, ya kan dimulai dengan baik. Hasilnya juga bisa mensejahterakan masyarakat. Namanya UBJA, ulit pelayanan jasa. Selain bisa melayani, juga bisa menghidupkan ekonomi dan mengentaskan kemikinan. Itu harapannya pemerintah. Jadi mohon maaf Pak UBJA ya, saya agak sedikit maksa, tapi bukan untuk saya ya. Saya sudah cukup gajinya, walaupun kurang. Kurang Pak. Gaji saya itu kalau untuk saya muter-muter Pak, enggak cukup Pak. Apalagi kalau Pak Lurah minta wayangan lagi Pak, itu gaji saya empat bulan. Gaji empat bulan untuk wayangan semalam Pak. Kemarin di sini juga Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman kebudayaan ini juga kecipratan. Diciprati Pak UBJA ya. Diciprati. Diciprati Pak UBJA ya. Diciprati Pak UBJA, ya kenok memang loh. Tapi Pak Lurah, tugasnya Pak Lurah. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saya terima ini. Silahkan maju Pak Bu PPL, Pak PPL. Dengan Pak Tarom, Pak Kades. Ayo ketua UBJA-nya. Kalau ini untuk semua. Ya. Ambil. ayah abis bubuk ini ini oh Oke, mas, tolong dirawat, tolong dirawat dan dimanfaatkan dengan baik supaya ada hasil juga bisa mensejahterakan masyarakat memang baru. Oke, sampai-sampai tak tambahin telur. Oke, janji saya. Saya tambahin tiga. Sampai jumpa. 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 yang menang bengkalis atau salahnya bengkalis aspirasi sengagah ya orang ancam ini padahal orang ancam sekarang saya pengen saya asli dari Dapil sini ya Pak sebagai gambaran satu-satunya orang yang mau maju untuk DPR ini cuman saya satu bukti terlepas ya kan terlepas banyak enggak calon tapi asli putra daerah yang berasal dari sini ya saya selama ini kan belum ada Pak nyalonan orang asingwani sebenarnya dan saya pengen buktikan Dapil siak pelelawan Dapil dari siak yang pernah jadi anggota DPR provinsi untuk maju di bereri dan Insyaallah Pak saya sudah deklarasi di seluruh kabupaten di tujuh kabupaten dan antusias mereka luar biasa karena juga mereka menengok menengok di media menengok di mana-mana saya Insyaallah akan selalu amanah untuk masyarakat Oke mungkin itu dari saya semoga barokah bermanfaat bukan cuman untuk uja tapi untuk masyarakat desa empang baru kemudian masyarakat kesenian Kenong dan yang lainnya dan bisa menjadi salah satu tonggak untuk kemakmuran masyarakat tembak baru wabung umum siap dan saya misalnya ke depan nanti saya akan datang lagi nyerahkan di bunga raya yang ada tip 44 lagi yang seserahkan termasuk jonder ya kan dan sampai tengok siapa sih yang banyak nyerahkan ya Sudianto tetap nakal naik anggaran gitu tapi nakal saya untuk masyarakat gampang ngapusi kalau saya itu ngapusi di sana jadi kalau di membahas anggaran kayak mutaran dari saya gampang ngapusi saya kadang nggak masuk nggak masuk membahas Pak tapi saya bisa ngatur anggaran dari luar di rotok nakal saya kalau di sana itu tapi nakalnya bukan untuk saya tapi untuk masyarakat itu dari saya sehiri Allahul maafiq ilaq waamid ta'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Haji Sukianto sekaligus penyerahan dan traktor yang telah disampaikan kepada well traktor yang telah disampaikan kepada ucah tunas mandiri mudah-mudahan alat ini bisa memberkahi kita semuanya amin sekali lagi Bapak Sukianto siap menelayak Bapak Sukianto siap menelayak terima kasih siap menuju Senaya dan acara selanjutnya adalah acara rombongan untuk seremonial alat di lokasi Karangkaruna dilanjutkan survei titik lokasi seminisasi untuk itu kepada para rombongan kami bersilakan untuk mengikuti bersama-sama seremonial alat berhati di lokasi Karangkaruna dan dilanjutkan survei titik lokasi seminisasi demikian dari saya dan dilanjutkan nanti acara kesenian setiap ibu beliau pimpinan pimpinan dari Bapak Martiman ataupun Bapak Dalam demikian acara demi acara telah kita lewati bersama kurang lebih kami mau maaf yang sebesar-besarnya namun sebelum kami tutup kami mohonkan kepada Ustaz Dadan untuk memimpin doa untuk itu kita aminkan bersama doa kali ini mudah-mudahan diinjabah Allah diinjabah 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 kepada Ustaz Dadan untuk memimpin doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh munggu korob bapak kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hajat pemimpin-pemimpin kita digabungkan Allah suhanahu hajat-hajat kita masyarakat-masyarakat kita digabungkan Allah suhanahu kudatus kampung di Gangsa dan barukah dikat maju Allah al-aba Al-Fatihah 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 Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Dosa-dosa orang tua kami Dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami Karena beli Allah telah banyak mau jasa kepada kami Membantu kami Mensejidrahkan kami Menolong kami Sehingga kami bisa berbuat yang lebih bermanfaat Atas jasa-jasa beliau semuanya ya Allah Panjangkanlah umur beliau semuanya ya Allah Karunikanlah kesehatan, kekuatan lahir dan batin Untuk diundahkan oleh engkau ya Allah Perjuangannya, usahanya, niatnya, maksudnya Untuk kami semuanya manfaat sebagai umat beliau Allahumma ya Allah Semoga engkau jadikan Para pemimpin-pemimpin kami Pemimpin-pemimpin yang menerima aspirasi para masyarakat semuanya yang dipimpin Allahumma ya Allah Jadikanlah semuanya usaha-usaha pemimpin kami Dan kami semuanya yang mendukungnya Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat buat semuanya umat Khususnya ya Allah di kampung empang baru ini Allahumma ya Allah Jadikanlah ya Allah kami Bila mana kami telah menerikan amanah darimu ya Allah Melalui wasilah umatmu Khususnya di kampung empang baru ini Bisa menerima dengan ikhlas Menjalankan tugas yang bermanfaat barokah untuk masyarakat Allahumma ya Allah selamatkanlah kami ini Dari penyakit iri dan dengi Dari penyakit rakus Semuanya yang mengatalkan kami untuk kerusakan lahirlan batin Allahumma ya Allah beri deranglah kepada kami semuanya ya Allah Kekuatan lahirlan batin Keikhlasan lahirlan batin Kepunyaan yang lahirlan batin Kemanfaatan lahirlan batin Untuk sarana ibadah kepadamu ya Allah Allahumma ya Qodiyal Khajat Allahumma ya Qafiyal Muhiman Allahumma ya Rafi'ad Darajat Allahumma ya Dhafi'al Baryat Allahumma ya Mukhillal Muskilat Allahumma ya Mujibah Da'wat Allahumma ya Safiyal Amrod Allahumma ya Arhamar Rahimin Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya Qabla Qulisay Wa ya Mungkawinan Qulisay Wa ya Kainan Ba'da Qulisay Bikudra Tika'la Qulisay Ighufirlana Qulisay Waqdi khawaijana min khawaijid dunya Wal-akhiru Waqdi khawaijana min 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 khaw warahmatullahi wabarakatuh